Analisa peran ganji Letnan Klonel Untung, pemimpin resimen Cakra Birawa dalam peristiwa tragedi gerakan 30 September 1965. Untung, toko ini tipikal seorang militer lapangan, sama sekali bukan tipe intelektual dengan otak cemerlang yang mampu melakukan langkah manipulasi canggih penuh perhitungan. Ia anak bodoh tapi berani dan setia pada Soekarno. Hal ini amat berbeda dan berbalik arah dengan General Soeharto beserta beberapa pembantunya seperti Ali Murtopo dan Yoga Sugomo, begitulah analis Ben Anderson. Sekalipun demikian ia salah satu lulusan terbaik Akademi Militer. Letkol Untung, salah satu pelaku G30S yang sebelumnya pernah menjadi anak buah Soeharto di Jawa Tengah dalam divisi di Ponegoro. Ia pun pernah menjadi anggota kelompok patuh di Jogja meskipun bukan dalam kelas yang sama dengan Soeharto atau Siam. Mereka berpisah pada tahun 1950 kemudian bertemu kembali pada tahun 1962 ketika bersama bertugas merebut Irian Barat, ia berada di garis depan. Mendengar kisah keberaniannya selama bertugas di Medan Irian, ia dianugrahi bintang penghargaan oleh Presiden yang lalu ditarik menjadi Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, suatu kedudukan yang cukup strategis. Sebelumnya ia pernah menjabat Komandan Yon 454 di Ponegoro, pasukan yang memiliki kualitas yang kemudian terlibat dalam gerakan 30 September. Lieutenant Colonel Untung menikah pada umur yang agak terlambat pada akhir tahun 1964. Akhir perkawinannya yang dirakinakan di tempat cukup jauh di daerah udut desa terpencil kebumen. Sekalipun demikian, Mayor Lindal Soeharto memerlukan hadir bersama istrinya ke tempat yang ketika itu tidak begitu mudah dicapai. Ia merupakan satu-satunya perwira tinggi yang datang, ini merupakan kehormatan besar bagi Untung dan menunjukkan hubungan keduanya cukup akrab. Bahkan yang mempertemukan Untung dengan calon istrinya ialah Ibu Tim Soeharto. Soal kehadiran Soeharto ini tidak pernah diungkapkan olehnya sendiri yang memiliki ingatan tajam itu, tapi toh terekam dalam sebuah berita korang pikiran rakyat. Lekor Untung pernah dikirim belajar ke Amerika Serikat, tentunya CIA memiliki cukup catatan tentang dirinya sehingga ia dapat direkomendasikan. Seperti tercantum dalam laporan CIA, tertanggal 1 Oktober 1965 dalam CIA 2001 halaman 300, memorandum untuk Presiden Johnson bahwa Untung memiliki military political background dan cukup sementara orang menyebut catatan CIA ini tidak akurat karena Untung tidak pernah belajar ke Amerika Serikat. Banyak pihak menyatakan ia seorang musim yang taat, sangat muat-muat dengan korupsi dan tingkatan kehidupan sejumlah perwira tinggi. Menurut David Johnson, Lekor Untung bukanlah tergolong pada apa yang disebut perwira progresif. Ia pun tergolong perwira yang tidak puas. Ia lebih tergolong sebagai militer profesional yang berhasil. Ia pun menunjukkan tanda-tanda memiliki pandangan anti-komunis. Selama beberapa bulan berkumpul di penjara Cimahi, Bandung, Subandriel mencatat bahwa Untung bukan orang yang menyukai masalah politik. Ia tipe tentara yang loyal kepada atasan. Ia risau dengan adanya isu Dewan General yang hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Kepribadiannya polos dan jujur. Hal ini antara lain dibuktikan dengan kenyataan. Sampai detik terakhir sebelum eksekusinya, ia masih percaya fungis mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. Percayalah Pak Bang, fungis buat saya hanya bersantiwara, ujarnya kepada Subandriel. Ia percaya Suharto mendukung tindakannya terhadap para jenderal dan akan memberikan bantuan seperti yang dijanjikannya. Dalam persidangan, Lekol Untung terungkap. Ia baru mengenal Siam dan Bono ketika dipertemukan oleh Mayor Udara Suyono kepada sejumlah perwira dalam pertemuan-pertemuan Agustus 1945 sebelum gerakan. Untung yang tidak pernah sepenuhnya percaya kepada Siam, mencoba melakukan penyelidikan tentang hubungan rahasianya dengan Ketua PKI. Hal ini tidak berlanjut dan menganggap lebih bijak untuk tidak menantang Siam berhubungi ia terdesak waktu bagi penyelesaian agendanya sendiri. Bagi Lekol Untung, agenda mereka adalah mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal serta melindungi Presiden Soekarno. Kudeta itu diyakininya akan terjadi pada 5 Oktober 1965. Berdasarkan kesaksian Mayor Udara Suyono, maka dapat disimpulkan adanya berbagai pertentangan di antara tokoh gerakan dengan ketegangan yang kian meningkat serta bermacam perbedaan pendapat selama berjalannya wakti yang mendekat. Lekol Untung menjadi cemas dan mungkin mempertimbangkan untuk menghentikan semuanya. Rencana gerakan semula adalah tanggal 25 September tapi karena pasukan dari jauh timur belum tiba maka gerakan ditunda sampai 30 September. Dapat disimpulkan, untung bukanlah seorang komunis bawah tanah. Jika seorang komunis semacam itu, ia mungkin sama sekali akan mendapat akses lebih mudah untuk menghubungi langsung Ketua PKI D&ID untuk memastikan kedudukan Siam yang sebenarnya. Andai kata ia seorang komunis, demikian maka dalam kedudukan dan pangkat yang disandangnya, ia bakal memiliki serangkaian pendidikan dan pengalaman politik yang cukup memadai yang akan dengan mudah membuang ilusi pribadi terhadap Jenderal Soeharto bahwa Soeharto telah berkhianat terhadap keuntungan dirinya dan kelompoknya. Dengan begitu, ia akan menyadari kesalahan analisisnya terhadap Soeharto. Ia seorang prajurit yang setia kepada Bung Karno. Dokumen yang terkenal dengan Cornell Paper menyebutnya bahwa peristiwa telah bertahun-tahun, Soekarno, para Jenderal Angkatan Barat, pimpinan komunis dan golongan lain telah tercerak dalam manuver politik yang rumit. Semua itu secara keseluruhan menyebabkan Letkol Untung melakukan aksinya. Letkol Untung dieksekusi mati pada Agustus 1969 di Cimahi. Demikian nasib seorang prajurit yang naik politik itu tetap memendang ilusi pribadi besar sampai saat terakhir yang dipundaknya telah menjadi penjatan sang manipulator. Adakah itu memerealisis kehidupan sebanyak sejarah? Pamelo menyatakan itulah politik dalam keadaan telanjangnya menghalalkan segala cara. Terima kasih telah menonton!